Imbas perkara dana bos yang turut tersingkap dalam kasus Subang, membuat sejumlah saksi ikut terseret. Selain Yoris dan beberapa saksi lainnya, pengacara tersangka Yosef, yaitu Rohman Hidayat, ikut terseret. Ia dituding dibayar memakai duit dari dana bos yayasan milik Yosef. Isu tersebut mencuat setelah Yoris fakta kejanggalan gelagat Yosef. Diungkap Yoris, Yosef terlilit utang setelah pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan adiknya. Tak hanya itu, diungkap Yoris, Yosef menjanjikan akan membayar utang pribadinya itu dengan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Menurut Yoris, utang Yosef ketahuan setelah ada orang yang menagih pada-padanya. Kuasa hukum Yoris, Leni Anggreni sempat mengungkap berdasar keterangan Yoris bahwa Yosef sempat mencairkan dana 77 juta rupiah. Berdasar keterangan Yoris, Yosef sempat mengaku mencairkan dana bos Yayasan tersebut untuk membayar pengacara. Di sisi lain, keterangan Yoris tersebut menimbulkan kecurigaan dana Yosef menyewa pengacara mamakai dana bos. Menanggapi kabar tersebut, akhirnya pengacara Yosef, Rohman Hidayat angkat bicara. Ia mengaku selama menjadi pengacara Yosef, tidak ada uang masuk ke rekening dari keluarga Yosef. Rohman Hidayat mengaku dirinya disewa menjadi pengacara Yosef untuk membantu karena pertemanan. Ia mengaku dirinya diminta bantuan oleh temannya, Mulyana yang merupakan adik tersangka Yosef. Rohman Hidayat membahas bahwa dirinya tak mematok harga dalam membantu. Menurutnya ilmunya dalam hal tertentu tak perlu dikomersilkan. Oleh karena itu, baginya lucu jika ada yang menudingnya dibayar pakai dana bos. Rohman Hidayat membeberkan beberapa alasannya. Ia menegaskan bahwa selama menangani kasus subang dirinya tak pernah menerima uang dari Yosef. Lalu, Rohman mengatakan kalaupun dirinya benar dibayar pakai dana bos, ia pun tak etis untuk bertanya sumber uang pembayaran kepadanya dari mana. Rohman menegaskan dirinya tak mau tahu soal perkara dirinya dibayar atau tidak, sumber uangnya dari dana bos atau bukan. Menurutnya, kalaupun benar soal dana bos tersebut dibayarkan kepadanya, dia pun tak takut jika diusut. Namun, Rohman justru mempertanyakan kapasitas uang dana bos tersebut bersumber dari Yoris. Ia menceritakan saat proses pemeriksaan rekening koran milik Amalia sempat diperiksa dalam kasus subang, Yosef dan Yoris keduanya hadir dan saling mengetahui. Adapun dana yang mengalir dari Yoris kepada Yosef, ia maklumi karena sebagai hubungan ayah dan anak. Rohman menegaskan soal dana bos dalam perkara kasus subang dirinya tak tahu menahu. Lebih lanjut, Rohman Hidayat mengungkap fakta mengejutkan soal dirinya dibayar menjadi pengacara Yosef. Ia mengaku selama menjadi pengacara Yosef, dirinya tak pernah mendapat bayaran langsung dari Yosef. Namun, justru ia mendapatkan honor dari Mulyana, adik Yosef. Rohman menceritakan dirinya dimintai bantuan menjadi pengacara Yosef atas pertemanannya dengan Mulyana. Ia juga mengaku sudah jauh-jauh hari mengenal Mulyana dan Yosef. Bahkan dirinya seringkali bermain golf bersama. Itulah pula yang membuat ketika kasus subang terjadi, jasanya dibutuhkan oleh Mulyana dan Yosef sebagai seorang teman. Lebih lanjut, Rohman Hidayat mengungkap dirinya telah berkarir sebagai advokat sejak tahun 2002. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!